Intro Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok Pulau Jawa Akan mempresentasikan Langganan istri seri baharen Kami terdiri dari lima botak Perkenalkan nama saya Kian Ujabah Naku Naga Perkenalkan nama saya Setia Nangara Pucat Perkenalkan nama saya Nada Pukri Sasabila Perkenalkan nama saya Nada Pukri Sasabila Perkenalkan nama saya Nada Pukri Sasabila Alat dan Bahan Alat dan Bahan Listrik Pak seri seri dan baharen Satu, empat buah Lampu Dibuat Dibuat Empat buah bulan Dibuat Dibuat meter Kabel Tumpat Dibuat baterai Dibuat Dibuat baterai Dibuat baterai secara seri dan sejajar dapat kita lihat pada lampu L1 dan L2 rakaian listrik seri menyalah peti-peti karena energi listrik terbagi menjadi dua jika salah satu lampu padam atau rusak maka lampu yang lain juga akan dipadam contohnya jika lampu L1 maka lampu L2 juga akan dipadam rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusul secara bercabang kita bisa lihat di nomor lampu L3 dan L4 rangkaian listrik paralel menyala lebih terang karena energi listrik tidak dibagi menjadi dua contoh rangkaian listrik paralel jika salah satu lampu padam atau rusak maka lampu yang lainnya tidak ikut padam contohnya jika lampu jika lampu L3 padam maka lampu L4 tidak ikut padam sekian presentasi dari kelompok L4 jawa mohon maaf jika ada kesalahan kata makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dan kata dan perkenalkan nama saya Sikif Triani perkenalkan nama saya pada butra Terkenalkan, nama saya seri Lepiatra Dawe. Hal tambahan pembuat rangka ini, seri babarannya adalah 1, 4, 2, 4, 2 , 2, 4, 4 duduk karamu, 3, 2 meter kabel, 4, 4, 7 buah saklar, 6, 4 batrai, 7, 2 buah batrai, 8, 8 nu. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Ciri-ciri rangkaian listrik seri adalah disusun secara sejajar, penyala lebih redup. Jika lampu satu mati, lampu lainnya akan ikut mati. Contoh, jika lampu L3 dimatikan, maka lampu L4 akan ikut mati. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berjabang. Contohnya penyala lebih terang, dan jika salah satu lampunya mati, yang lain tidak ikut mati. Contohnya jika lampu L2 mati, lampu L1 tidak akan mati. Sekian penjelasan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tunggok Papua ingin memprestasikan rangkaian listrik paralel dan seri. Perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya, Rangkaian listrik yang disusun secara berputar dan tidak berjabang. Rangkaian listrik yang disusun secara berjabang. Rangkaian, lampu CRI menyala lebih rendah karena energi listrik terbagi sendiri buah. Jika salah satu lampu mati, maka lampu L1 tidak akan mati. Contohnya jika lampu L3 dimatikan, maka lampu L4 juga akan mati. Rangkaian listrik yang disusun secara berjabang. Kita bisa lihat dengan lampu L1 dan lampu L2. Rangkaian paralel, penyala lebih rendah. Penyala lebih terang karena yang disusun secara berjabang. Dan rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu L1 tetap nyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalimantan ingin mempresentasikan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perkenalkan, nama saya Rama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afansyah. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ingwantar. Perkenalkan, nama saya Naka Jaira Satri. Perkenalkan, nama saya Satri Hafizah Ingwantar. Perkenalkan, nama saya Wahidri Langsono. Alat dan bahan-bahannya adalah kabel. Empat baterai, baterai, lampu kecil, salat, gunungan lampu. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusul secara beruntar. Jika L1 mati, maka L2 akan ikut mati. Bisa dilihat pada L1 dan L2. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Di bagi menjadi dua, ada rangkaian listrik seri dan parah dari puluh. Sekian presentasi dari Kelompok Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati